Dan yang menarik yang lainnya adalah untuk jok pengemudi dan jok penumpang depan disini sandaranya bisa rata. Rata seperti bisa tiduran seperti ini teman-teman ya. Pelipatannya sudah rata dengan lantai bagasi ya. Sini ya. Oke. Terima kasih telah menonton! Halo semuanya, selamat datang di channel Fakifab, channel membahas putar otomotif. Dan di belakang saya, unit Dahatsu All New Sirion tahun 2021. Pada model ini merupakan model fast drift untuk perakitan tahun 2021. Mobil ini merupakan model hatchback Citycar dari Dahatsu yang merupakan fiturnya paling lengkap dari jajaran varian-varian dari Dahatsu. Didatangkan secara Sibiu atau import dari Malaysia. Dan dibanderol dengan harga Rp. 216 jutaan untuk wilayah OTR Jakarta. Lantas apa saja untuk fitur dan kelengkapan di mobil hatchback dari Dahatsu ini? Yuk simak video selanjutnya. Dari tampilan, Dahatsu All New Sirion facelift seperti ini terlihat. Pertama pada grill ya. Grillnya disini dengan layar krum. Ada dua layar krum disini. Dan untuk air damenya disini berwarna hitam juga dan ventilasinya juga lebih lebar ya. Dan lebih sporty terlihat seperti ini. Headlampnya disini full LED ya. Untuk headlampnya sementara untuk lampu kotak dan lampu sen masih halogen. Dan yang menariknya pada headlampnya ini sudah ada fitur follow me home. Yang menerangi kondisi sekitarnya pada saat jalan gelap atau pada garasi ketika Anda mau memasuki garasi dan masuk ke rumah. Sehingga kondisi sekitar tetap terang dan terlihat sangat jelas. Lampu ini akan tetap menyala dan otomatis akan mati kembali sekian detik, beberapa detik. Kemudian headlamp LEDnya yang cukup terang dan tidak menyilaukan. Dan ada juga pengaturan untuk ketinggian. Untuk ketinggian sorotan lampu dari headlamp ini. Pengaturannya bisa diatur ketinggiannya sorotannya. Foglampnya disini halogen. Tapi disini sudah ada foglamp hostnya ya. Dan dibalut bezelnya berwarna krum disini. Berwarna krum. Dan di atasnya ada sensor parkir. Sensor parkir depannya ada dua titik. Kanan dan kiri. Ini untuk foglamp yang sebelah kiri. Dan sensor parkir depan sebelah kiri. Oke ada dua titik. Tilihat ya. Modelnya sangat futuristik dan sporty. Hatchback. Lima penumpang dari Dahatsu. Dengan fitur yang lengkap. Sementara pada bagian bumper depan. Disini terlihat ada tutan colornya. Yaitu warna hitam ya. Warna hitam. Glossy. Untuk varian facelift. Ini hanya ada yang. Ini hanya ada pada di varian Dahatsu All New Serious Facelift. Seperti ini yang dibalut warna hitam pada bumpernya. Yang menambah kesan gagah. Bagian samping seperti ini. Untuk dimensi tidak berubah dengan versi varian yang sebelum facelift. Untuk dimensinya panjang keseluruhan 3895 mm. Lebar keseluruhan 1735 mm. Sementara tingginya 1525 mm. Serta ground clearance dari tanah. Untuk mencapai bodi kendaraan ini. Untuk tingginya sebesar 150 mm. Untuk ground clearance dari tanah. Jarak dari tanahnya. Bannya menggunakan ukuran 185 x 55 R15. Menggunakan ring 15. Dengan velgnya tutan color. Warna hitam. Dibalut warna krum. Dengan penggunaan bannya Goodyear. Sementara rem depan. Cakram. Dengan ventilasi. Dan sudah dilengkapi ABS dan EBD. Suspensinya. Suspensi depan. Mic persten strut. Dengan perkeong. Dan stabilizer. Yang cukup nyaman. Terlihat. Ban belakang juga sama. Menggunakan profile. 185 x 55 R15. Ring 15. Menggunakan velg. Tutan color. Alloy. Dengan warna hitam. Dan warna krum. Sementara remnya masih menggunakan rem tromol. Tromol atau drum. Sementara. Dan suspensinya menggunakan. Torsim beam. Dengan coil spring. Atau perkeong. Serta. Sudah dilengkapi stabilizer. Sepion. Disini sudah elektrik. Dan berwarna. Sudah suara dengan bodi. Warna merah. Dan sudah ada. Lampu sennya. Disini ya. Sepion elektrik. Dengan kelengkapan juga retractable. Atau lipat otomatis. Ya lipatnya sudah. Melipatnya juga sudah otomatis. Selanjutnya ada talang air. Atau set visor. Set visornya berwarna hitam. Disini sampai baris kedua. Pintu baris keduanya. Seperti ini. Dan disini untuk pilar B nya berwarna hitam. Ya. Sehingga menyatu dengan warna kacanya. Oke. Untuk list jendelanya. Chrome nya tidak ada disini ya. Handle pintu. Model tarik. Dan sudah chrome. Dilengkapi dengan keyless entry. Dengan tombol seperti ini ya. Teman-teman ya. Oke. Keyless entry nya. Pintu kedua juga. Handle nya model tarik juga. Disini ya. Wana chrome. Sudah dilengkapi dengan. Side impact beam. Disini ya pintunya ya. Batang baja. Yang ditanamkan pada bagian dalam pintu. Untuk melindungi penumpang. Terhadap benturan. Saat terjadi kecelakaan. Oke. Bagian bawah disini terlihat. Ada. List. Berwarna hitam. Ya disini ya. Untuk. Side body molding nya. Dengan warna hitam. Khusus varian facelift. Sampai baris. Kedua. Sampai belakang. Disini warna hitam list nya. Bagian belakang. Seperti ini ya. Pertama untuk lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga sudah full LED. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundur nya. Masih halogen. Lampu mundur. Diletakkan pada bagian pintu. Bagasi nya. Seperti ini ya. LED nya juga cukup tebal disini ya. LED bar nya. Sementara kaca belakang disini. Sudah dilengkapi defogger. Ya. Cukup. Sudah dilengkapi ada fitur defogger nya. Dan sudah ada. Disini terlihat. Wiper belakangnya. Oke. Bagian atasnya sudah ada spoiler. Dan disini warnanya tutan color. Warna hitam dan warna merah. Disini ya. Balutannya. Sehingga terlihat sporty. Dan sudah ada lampu high mount stop lamp. Lampu stop nya. Disini. Bagian atasnya antena model suck fin. Yang mengikuti tren mobil masa kini. Seperti ini ya. Untuk bagasi pembukaannya disini secara elektrik. Disini tombolnya elektrik. Tapi masih menggunakan otot ya. Seperti ini pembukaannya. Oke. Oke. Ada emblem Sirion disini. Lanjut ke bagian bawah. Ada. Sini ada stiker Protera Protection. Bahwa mobil ini sudah dilengkapi pelindung antikarat. Pelindung cat. Dan peredam suara dari Protera. Oke. Sensor parkirnya ada dua. Dua titik disini. Dan lengkap dengan kamera mundur. Disini ya. Ada kamera mundurnya. Oke. Pada bagian bawahnya disini. Dengan warna hitam. Balutan. Warna hitamnya hitam doff. Dan di bagian sisi samping kanan kiri ada seperti diffusernya. Seperti ini ya. Menambah kesan sporty. Oke. Tampilan bagian belakang. DASU All New Sirion Facelift. Tahun perakitan 2021. Seperti ini. Penampakannya. Door trim pintu depan seperti ini ya. Dengan balutannya banyak disini ya. Balutan dengan warna hitam. Disini warna gelap. Dan warna silver. Dan ada bahan fabricnya disini. Ya. Overall disini bahannya hard touch. Meskipun hard touch. Tapi sudah ada bahan material fabricnya. Oke. Tombol poro window. Empat. Lengkap. Dan untuk pengaturan pada di sisi driver. Pengamudi sudah auto. Lihat seperti ini. Auto. Dan handle pintu sudah chrome. Disini. Oke. Di bawahnya ada cup holder. Satu. Untuk botol minuman ukuran sedang. Sedangkan speakernya juga sudah ada. Oke. Lengkap. Cukup lengkap disini ya. Joknya disini menggunakan bahan fabric. Dengan modelnya model bucket ya. Seperti ini ya. Pada sampingnya ada timbulan seperti ini. Untuk menahan tubuh agar tidak bergerak ya. Disini ya. Sehingga cukup safety. Tempat duduknya juga cukup nyaman. Karena sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian disini. Reclining. Dan pengaturan sliding disini. Bagian bawahnya. Oke. Untuk bagian jok sisi kiri juga sudah ada airbagnya disini ya. Mobil ini karena dilengkapi dengan 4 buah airbag. Untuk pengamudi. Bagian depan. Depan penumpang depan. Pada dashboard. Ada 2. Dan masing-masing. Sebelah kiri. Jok penumpang dan. Jok pengamudi. Ada 1 buah. Masing-masing. Totalnya jadi ada 4 buah airbag. Headrest-nya disini. Ada juga. Terpisah headrest-nya. Oke. Untuk seatbelt-nya 3 titik ya. Disini 3 titik. Dan seatbelt-nya disini juga ada pengaturan ketinggian seatbelt-nya. Seperti ini ya. Pengaturan ketinggian seatbelt-nya seperti ini. Oke. Oke. Sekarang saya sudah berada di dalam interior Dasu All New Sirion Facelift di tahun 2021 ini. Oke. Untuk fitur-fiturnya yang ada pada bagian depan ini. Yuk ikuti video selanjutnya. Pertama bagian dalam. Setir disini ya. Setir sudah dibalut kulit. Dan ada motif jahitannya juga. Modelnya disini palang 3. Disini. Dan sudah ada bezel-nya berwarna silver. Oke. Setirnya ini sudah dilengkapi airbag-nya juga. Bagian kiri ada tombol pengaturan audio. Dan bagian kanan ada tombol pengaturan untuk telepon. Oke. Setir ini juga sudah dilengkapi titik steering. Tapi belum ada teleskopik-nya. Ya. Seperti ini pengaturannya ada di bagian bawah. Oke. Titik steering seperti ini ya. Bisa naik turun. Oke. Cukup nyaman ya. Ukuran steernya. Karena tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ini cukup nyaman. Lanjut pada bagian meter cluster. Meter cluster disini dengan warna nuansa biru ya. Biru dan warna putih. Terang. Sehingga cukup modern tampilannya. Seperti ini. Untuk tampilan. Takometer RPM dan disini speedometer. Bagian tengahnya ada digital. Untuk meter cluster seperti MID. Ya. Di tengahnya untuk MID. Multi informasi display. Semua informasi ditampilkan di display ini. Oke ya. Seperti jarak tempuh. Konsumsi rata-rata bahan bakar. Fresh. Dan untuk suhu. Ada untuk range juga. Serta posisi tuas transmisi ya. Seperti ini. Banyak sekali. Ada juga eco drivingnya juga disini. Seperti ini menu-menunya banyak sekali ya. Ada eco drivingnya. Lanjut di bagian kanan. Kanan kisi AC disini dengan modelnya berbentuk sepersegi ya. Dan sudah disini ada dibalut kromenya. Ya. Serta ada lapisan silvernya juga. Ada tempat penyimpanan kecil disini. Mengil. Dan sebelah kanannya disini di bagian bawah ada tombol. Pertama untuk pengaturan spion. Spion electric dan detectable. Lipat otomatis. Ya seperti ini. Lipat otomatis. Disini sebelah kanan ada. Ini adalah pengaturan leveling. Headlamp. Posisi arah. Sorotan lampunya bisa diatur ya. Naik dan turun disini ya. Pengaturannya. Oke. Di bawahnya ada tombol traction control. Atau vehicle stability control ya. Disini ya. Nah ini untuk traction controlnya off. Disini terlihat indikatornya off. Oke. Off ya. Lalu kita nyalakan lagi. Aktifkan lagi. Fitur traction controlnya. Oke. Di bawahnya disini ada tempat penyimpanan juga disini. Yang bisa dibuka. Oke. Seperti ini ya. Model dashboardnya disini mengarah ke pengemudi ya. Teman-teman ya. Disini ya. Untuk head unitnya disini layar sentuh. Oke. Layar dengan 9 inch. Untuk fiturnya ada bluetooth, radio, ipod, usb, dan dvd. Disini juga sudah ada ya. Dvd-nya. Lengkap. Serta bluetooth musik. Dan sudah ada mirroring ini ya. Untuk pengaturan sambungan ke smartphone. Seperti ini. Oke. Tampilan kamera mundurnya. Seperti ini. Ya. Tampilan kamera mundurnya. Ini kamera belakang. Yang seperti ini sudah ada garis-garisnya. Sayangnya garis ini tidak bisa mengikuti arah setir ya. Teman-teman ya. Ini masih disini fix ya. Tidak bisa berubah. Oke. Bagian bawah disini ada tombol seperti indikator. Indikator seatbelt. Penumpang depan. Dan disini ada door lock-nya juga. Door lock-nya ada di tengah. Biasanya kan ada di bagian door trim ya. Teman-teman ya. Door trim pintu. Tapi untuk Dasuk All New Siron ini berbeda. Yaitu penempatannya ada di bagian dashboard tengah. Oke. Dan ini ada tombol pengaturan sensor parkir depan. Ini kan sudah ada parkir depannya. Ini bisa di non-aktifkan melalui tombol ini. Oke. Selanjutnya lagi sebelah kanan lagi ada tombol engine start-top untuk menyalakan dan mematikan mesin. Lalu seperti ini. Dari sini. Bagian bawahnya disini AC. AC-nya sudah digital disini tapi masih single zone. Oke. Sudah ada dua slot memory untuk AC-nya juga disini. Memory 1 dan memory 2. Sudah ada air ventilatornya juga. Disini bisa dibuka. Sirkulasi udara di luar bisa masuk ke kabin. Sedangkan seperti ini. Prosisi udara di luar tidak bisa masuk ke kabin. Oke. Dan sudah ada defogernya. Defogger depan dan defogger belakang. Disini ya. Defogger belakang. Depan seperti ini. Dan ini belakangnya seperti ini. Ya. Pengaturan suhunya digital seperti ini sama. Dan pengaturan hembusan anginnya seperti ini juga. Tidak ada pengaturan arah hembusan anginnya. Hanya bagian depan saja ya. Terlihat ya. Oke. Bagian bawahnya ada apa lagi? Oke. Disini terlihat ada power outlet 12V disini teman-teman. Tinggal beli kepalanya. Apa adapternya ya. Dan bagian bawahnya juga disini ada tempat penyimpanan kecil juga disini. Kompetemen. Disini ada USB-nya juga disini teman-teman. Ada USB disini. Ya. Port USB-nya. Untuk charging. Bisa juga. Oke. Bagian tuas transmisi. Tuas transmisinya modelnya juga modern disini ya. Transmisinya menggunakan otomatis. Otomatis. Konvensional ya. Dengan posisi P, R, N, D4, posisi 3, dan posisi 2. Transmisi otomatis konvensional dengan 4 percepatan. Dan sudah ada tombol shift locknya juga disini. Tombol shift locknya. Oke. Keren. Cukup nyaman disini pegangannya. Handle-nya. Untuk rem parkirnya masih menggunakan manual disini ya. Manual. Dan bagian belakangnya juga ada 2 buah tempat cup holder disini. Terlihat. Oke. Untuk bahan jok penumpang juga depan. Sama fabric. Dan sudah ada seatbeltnya 3 titik. Serta disini ada pengaturan ketinggian seatbeltnya juga ada disini teman-teman. Seperti ini ya pengaturannya. Oke. Dan juga sudah ada airbagnya sebelah sisi. Sisi sebelah kiri dan kanan pada bagian joknya. Oke. Dua trim pintu depan juga sama. Oke. Bagian atasnya ada handgripnya disini. Untuk sun visornya juga sudah ada. Lengkap dengan vanity mirror kacanya. Oke. Oke. Sun visor pengemudi juga sama disini. Tapi belum ada vanity mirrornya. Oke. Kacet tengahnya disini sudah ada. Oke. Dan sudah dilengkapi anti silau nya disini. Manual. Anti silau nya. Oke. Ya. Ini untuk model dashboardnya seperti ini. Dan laci depannya seperti ini ya. Laci penumpang depannya cukup. Karena disini juga ada ya aux in dan USB ya. Secara terpisah seperti ini ada USB nya. Dan tombol aux in nya. Ya. Terletak. Mengumpat di dalam laci dashboard ya. Oke. Untuk airbagnya ada dua. Mobil ini. Untuk airbagnya totalnya ada empat ya. Untuk disetir pengemudi. Dashboard depan. Penumpang depan. Dan pada bagian sisi kiri dan kanan. Jok baris pertama ya. Totalnya ada empat. Lampu kabin. Lampu kabin. Masih halogen. Ada dua. Lampu bacanya juga. Seperti ini ya. Oke. 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 Sekarang saya sudah berada di dalam interior baris kedua Dasu All New Sirion Facelift 2021 ya. Posisinya seperti ini. Headroom nya disini cukup memadai ya. Saya tingginya 175 cm. Dan saya disini tidak mentok ya. Kepalanya. Dan posisi tempat duduk juga sangat nyaman ya. Karena ini untuk rebahan ya. Sandaran joknya juga bisa diatur ketinggiannya. Sudut rebahannya juga bisa diatur. Oke. Dan ini. Ya. Wow. Sangat luas teman-teman ini terlihat ya. Ini merupakan ruang yang cukup lega di kelas city car ya. Di kelas city car dan di pada mobil Dehatsu ini. Ya. Cukup luas. Disini legroom nya. Ini posisi jok saya mengemudi. Dan disini terlihat saya juga legroom nya masih sisa banyak disini. Di belakang jok pengemudi disini ada seat back pocket ya. Untuk menaruh barang bawaan. Dan sudah ada disini gantungan. Seperti ini. Yang cukup rapi. Ya. Dan bagian samping joknya juga ada disini. Ada tempat untuk charging teman-teman. Ada USB nya disini. Ya. Keren sekali ya. Ini ya. Sudah ada USB nya teman-teman ternyata. Dan disini juga ada tempat menaruh barang kantung seperti ini ya. Ya. Mobil ini sangat banyak tempat penyimpanannya teman-teman. Disini. Oke. Dan di belakang. Di belakang jok penumpang depan juga sudah ada seat back pocketnya juga sama disini ya. Dan sudah ada gantungannya juga ternyata teman. Ini ada gantungannya. Sama yang pada di baris belakang jok pengemudi ya. Sama seperti di jok belakang pengemudi. Masih sama. Cup holder. Disini. Karpet. Satu set disini ya. Karpetnya. Ini karena penggerak roda depan. Di senggihnya disini tidak terlalu tinggi ya. Lampu kabin. Baris kedua. Seperti ini. Ya. Dan di pintu baris kedua disini ada pengaturan untuk cat locknya ya. Untuk pengunci keamanan terhadap anak-anak. Ketika posisi lock disini. Pintu ini tidak bisa dibuka dari dalam. Hanya bisa dibuka dari bagian luar. Ketika dinormalkan kembali. Seperti ini ya. Pintu bisa dibuka dari dalam. Seperti ini ya. Oke. Bagian bagasi seperti ini. Dan bagasinya terlihat disini sangat luas teman-teman. Sudah ada kargonet jaringnya disini. Untuk menyimpan barang bawaan agar tidak terjatuh. Ya. Dan sudah ada traynya juga disini ya. Tray disini sudah bisa menaruh barang bawaan juga. Yang ringan. Oke. Ban serep. Ya disini ban cadangannya. Menggunakan ukuran full size ya. Masih sama. Dan sudah velgnya aloy juga. Seperti ini. Cukup rapi. Sehingga ban nya ini akan tidak mudah kotor. Dan lebih aman. Karena penyimpanannya ada bagian di dalam. Oke. Untuk bagasinya seperti ini. Jok baris kedua pelipatannya seperti ini ya. Karena pelipatannya konfigurasinya 40 per 60 ya. Atau 60 per 40. Bagian sisi. Bagian sisi kanan disini 60. Untuk sebelah kiri 40. Dan pelipatannya juga sudah rata dengan bagasi seperti ini ya. Sehingga cukup rapi. Oke. Untuk traynya yang ini juga bisa dilepas sebenarnya. Untuk mendapatkan volume yang lebih luas lagi. Jika teman-teman menginginkannya seperti ini ya. Oke. Pelipatannya sudah rata dengan lantai bagasi ya. Sini ya. Oke. Sandaran jok baris kedua juga disini. Sudut sandarannya bisa diatur ya teman-teman ya. Yang sudutnya melalui yang sebelah sini ya. Tombol ini nya tuasnya sebelah sini. Oke. Dan yang menarik yang lainnya adalah. Untuk jok pengemudi dan jok penumpang depan. Di sini sandarannya bisa rata. Rata seperti bisa tiduran seperti ini teman-teman ya. Rata dengan jok baris keduanya. Konfigurasinya bisa seperti ini teman-teman. Sehingga bisa sangat santai dan di-relax. Dan untuk unit tahun 2021. Di sini sudah mulai dilengkapi dengan peralatan apar ya. Pemadam kebakaran seperti ini ya. Yang terletak pada di bagian bawah jok penumpang depan. Seperti ini. Oke. Untuk karpetnya juga sudah ada emblem sirionnya juga. Terima kasih telah menonton. Sekian pembahasan singkat dari DASU All New Sirion tahun 2021 Facelift. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lengkap. Bisa kunjungi website kami di www.astradeasuciledug.com Jika teman-teman menyukai video ini. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video selanjutnya.